Kutu-kutu ini tidak sadar bahwa setiap kali mereka menghentakkan kakinya terasa tanahnya bergetar Dia hentakkan kaki yang satu dan bergetar Dia ganti kaki satunya bergetar lagi Lalu gajah tempat tinggal mereka melewati satu jembatan Si kutu ini berkata kepada temannya Mari kita getarkan jembatan ini bersama-sama Lalu mereka berdua mengangkat kaki mereka tinggi-tinggi Dan pada waktu bersamaan mereka menghentakkan kaki mereka Dan jembatan bergoyang Mereka bergirang dan akhirnya mereka bisa menggoyangkan jembatan Padahal kita tahu yang melakukan bukan mereka tetapi sanggah saja Nah Bapak Ibu Saudara kita seringkali mirip dengan kutu di cerita tadi Kadang kita merasa kita mampu mengerjakan semuanya Kita sehat, kuat, mapan, punya pekerjaan dan relasi yang baik Kita anggap itu sebagai pencapaian kita Yang adalah semata-mata usaha kita Padahal kita lupa bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu asalnya dari Tuhan Benar memang dalam upaya mencapainya tentu kita memiliki peran atau andil Tapi jangan sampai kita mengklaim bahwa segala sesuatu itu hanya usaha kita Jangan lupakan bahwa nafas yang kita hirup itu juga berkat dari Allah sang pemelihara kehidupan Dengan begitu kita akan semakin sadar bahwa segala hal baik yang Tuhan berikan Yang kita alami asalnya dari Tuhan dialah sumber kebaikan dalam hidup kita Nah Bapak Ibu merespons berkat Allah yang demikian Kita diajak untuk bersyukur dengan kerendahan hati Bersama penulis Amsal kita mau bersama-sama menghayati hal ini Amsal 21 ayat 3 dan 4 mengatakan Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa Penulis Amsal kembali mengingatkan untuk menjalani hidup yang berhikmat Pengamsal menegaskan ada dua hal terkait hidup di hadapan Tuhan Yang pertama memberikan korban persembahan Tentu hal ini baik di mata Tuhan Tapi ada dimensi kedua yang tak kalah penting yaitu melakukan kebenaran dan keadilan Itu pun bisa jadi satu bentuk persembahan bagi Tuhan Melakukan keduanya akan sangat menyenangkan hati Tuhan Lalu di ayat 4 pengamsal mengingatkan pembacanya untuk senantiasa rendah hati Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa ujar pengamsal Kita tahu mata adalah indera yang penting yang darinya kita menangkap informasi Dan hati adalah sumber kendali hidup ini Gabungan keduanya menciptakan keputusan-keputusan dalam hidup manusia Dan bayangkan kalau keduanya memiliki sifat congkak dan sombong Itulah yang menuntun orang fasik ke dalam jalan yang jauh dari kehendak Allah Jalan berdosa Maka pengamsal mengundang juga untuk menjaga mata dan hati kita agar kita tetap rendah hati Maka mari Bapak Ibu Saudara mari kita syukuri pencapaian-pencapaian hidup ini dengan mata dan hati yang benar Tetaplah rendah hati dan andalkan Tuhan senantiasa dalam kehidupan ini Amin Tuhan memberkati kita Mari kita berdoa Bapak yang baik kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk tetap bersyukur Kepada Tuhan memberikan persembahan yang baik Terlebih lagi memperjuangkan kehidupan yang adil dan benar dihadapan Tuhan Bantu kami tolong kami agar kami menjaga mata dan hati kami agar tidak congkak dan sombong Tetapi memiliki kerendahan hati Sehingga kami bisa menikmati berkat Tuhan dan mensyukuri segala sesuatunya Bahwa Tuhan baik Tuhan tetap menolong bahkan akan tetap mendampingi kami Memampukan kami menjalani hidup ini Terima kasih Tuhan inilah doa syukur kami Di doang Kristus Tuhan kami kami berdoa Amin Terima kasih Tuhan 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton